Hai Assalamualaikum kembali lagi dengan Siddiq Nunya Den Channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial kepada para brother dan mas bro semua dimanapun anda berada yaitu tentang bagaimana cara memperbaiki jalur kabel klakson yang mati pada motor Suzuki Smash Suzuki Shogun SP atau 125 dan Suzuki Satria FU ya hampir sama dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan dan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton dimanapun anda berada semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua Oke langsung aja para brother dan mas bro semua langkah yang harus pertama kita lakukan adalah kita harus mengetahui dulu arti warna kabel di jalur klakson pada motor Suzuki Smash Soekun SP 125 atau Suzuki Satria FU Oke kita akan berdekat ya Alhamdulillah nih di sore ini turun hujan Oke langsung aja para brother dan mas bro semua kita kenalan dulu dari warna kabel oran ya Nah kabel warna oran ini kabel warna oran ini adalah arus aki 12 pol setelah kunci kontak di on kan maka akan mengeluarkan arus aki kesini nih ya jadi ini bolak-balik bebas mau disini dipasangnya boleh atau disini bebas ya eh dapat dipahami ya para brother semua jadi langkah pertama kita harus mengetahui kabel keluaran arus aki setelah kunci kontak di on kan yaitu kabel warna oran pastikan untuk kabel warna warna oran ini itu ada arus akinya setelah kunci kontak di on kan dan sampai disini ya Oke pasti ngerti lah ya eh kemudian disini ada kabel warna hijau nah kabel warna hijau ini adalah kabel keluaran setelah saklar di bagian klakson itu kita tekan ini adalah jalurnya jalur masa ya jadi setiap komponen itu harus ada setrum ada masa ini setrumnya aki keluaran setelah kunci kontak ini adalah arusnya masa Nah kalau misalkan contohnya masanya itu seperti ini nih kita akan geser dulu ya Nah seperti ini ya jadi ini nempel ke bodi atau rangka motor ya jadi seperti itu untuk fungsi kabel warna hijau ini nah kemudian ini adalah jalur masa ya para brother semua nakab kabel hijau ini adalah jalur masa ini keluaran dari saklar klaksonnya ya jadi untuk motor ini yang diputus arusnya itu adalah jalur masanya nah kalau kita lihat ke bagian saklar klakson nah sini ini ada dua warna kabel ya Nah ini ini kabel warna hitam garis putih ini sebetulnya sama ya masa cuman kalau di motor itu suka berbeda-beda ya jadi untuk kabel warna hitam garis putih ini adalah sebagai masa ya ini adalah sebagai masa yang masuk ke saklar ini ini on-off nah ya jadi kabel warna hitam garis putih ini sekali lagi adalah sebagai arus bukan arus ya sebagai masa dan dari bawahnya itu tertempel ke bodi motor itu pastikan harus masuk dan sampai di sini ya jadi ketika kita tekan di bagian tombol saklar ini masa yang dari bawah dengan kabel warna hitam garis putih ini itu akan tersambung ke sini nih ya Nah keluarannya itu warna hijau nah ini dapat dipahami ya para brader semua jadi ketika kita tekan ininya tombolnya maka masanya itu akan tersambung sini ya Nah langsung masuk ke bawah nah kesini jadi sebetulnya untuk di perbaikan klakson itu kalau kita tahu caranya itu sangat mudah sekali ya para brader semua Oke dapat dipahami ya Nah sekarang kita akan pengecekan ke apa istilahnya ke pengecekan satu persatu ya setelah kunci kontak doonkan kita akan cek satu persatu caranya seperti biasa kita gunakan lampu rating nah seperti ini Oke para brader ini lampu rating yang seperti biasa saya gunakan Oke sekarang kita coba kunci kontak doonkan nah ini kunci kontak doonkan Hai karena kita untuk pengecekan jalur aki dan tadi sudah saya jelaskan yang dicari itu adalah jalur aki setelah kunci kontak doonkan nah di motor suju kismes Sogun SP125 dan seatera FU yaitu kabel warna warna oranye oke satu kita tempelkan disini ya Nah ini kita tempelkan disini Hai karena kabel kolaran kunci kontak yang ada arus nyati dengan kabel warna oranye ini harus benar-benar terkoneksi ya oke terus yang satunya lagi kita tempelkan ke rangka motor atau ke bodi nah ini untuk pengecekan di jalur setrum aki 12 polnya apakah sampai atau tidak ya di tempat klaksonnya langsung oke kita ceknya seperti ini kita tempel aja ke bodi nah ini hidup ya Coba kita geser dikit Bang nah ini hidup ya Nah kemudian ketika apa ketika kita matikan di bagian kunci kontaknya ini lampu pasti akan mati ya Nah seperti itu oke kita coba on kan lagi nah jadi seperti itu oke untuk jalur arus aki 12 pol setelah kunci kontak dengan kabel warna oranye sekali lagi itu harus ada arusnya dan sampai tersambung disini ya pastikan tersambung disini sampai disini oke paham ya Nah kemudian untuk pengecekan di jalur masa nah disini ya jadi posisi masa itu harus tersambung disini ya Nah caranya kita seperti ini coba kita geser kembali ke atas nah kita lepas dulu di bagian ini ya di bagian soket ini soket saklarnya kemudian kita cek jalur kabel warna hitam garis putih ini adalah masa dari bawah yang pertama yang harus kita cek itu adalah masa yang ini ya yang warna hitam garis putih yang dari bawah ya karena untuk warna hijau adalah yang keluar arus masanya kalau ini bukan arus yang mohon maaf ini masa jadi kita ceknya harus yang warna hitam garis putih dulu nah cara ceknya seperti ini seperti biasa kita gunakan lampu rating ya para brother semua nah ini oke terus yang kedua kita coba kunci kontak on kan ya Oke kita kunci kontak on kan nah kemudian kita tempelkan disini ya di kabel warna oren apakah lampu rating ini hidup kalau misalkan lampu rating ini hidup berarti masanya itu bagus ya dari bawah dengan kabel warna hitam garis putih oke kita coba tempelkan nah seperti ini coba eh dapat dipahami ya para brother dan mas bro semua jadi pengecekan di jalur kabelnya seperti ini untuk jalur masa yang dari bawah oke itu udah satu ya nah kemudian disini kan posisi kabel hitam garis putih itu dari bawah nih masanya terus kita tekan di bagian tombol saklarnya ya saklar klakson nah ini kebetulan saklar klaksonnya tadi yang bawaannya yang ini ya oke kita pasangkan ini kemudian kita cek dikeluaran yang ini yang setelah kita tekan di tombol saklarnya nah caranya harus seperti ini Awas jangan lupa saklarnya harus dipasang ya karena kalau misalkan tidak dipasang di bagian saklarnya itu kita tidak bisa menentukan saklar ini bagus atau tidaknya kemudian selanjutnya lampu rating satu di sini yang satu lagi tetap di sini ya nah di kabel warna warna oran karena warna oran ini adalah sebagai arus keluaran setelah kunci kotak 12 volt ya oke sekarang kita coba kunci kotak di on kan kalau misalkan ini hidup di bagian klakson ataupun lampu rating ini hidup ya nah misalkan lampu rating ini hidup berarti arus yang keluar dari saklar ini saklar tombol klaksonnya berarti normal ya tidak ada kendala nah kalau misalkan ini tidak hidup berarti saklar di tombol klakson ini rusak kenapa seperti itu karena tadi ketika kita cek di jalur kabel masa warna hitam garis putih yang masuk ke sini sebelum masuk ke saklar ya sebelum masuk ke saklar klakson itu ada masanya sekarang kita tekan ya apakah lampu rating ini hidup atau tidak nah ini tidak hidup ya para brother semua jadi sudah dipastikan Hai apa di bagian klakson motor ini cuma rusak di jalur apa namanya ini di tempat saklar tombol klaksonnya oke sekarang kita akan coba gantikan ya untuk tombol saklar klaksonnya nah ini Oh mohon maaf Oh ini agak kurang ya ini udah tekan-tekan nih ya oke sekarang kita akan coba gantikan kita lepas dulu jadi cara ceknya kita harus satu persatu nah ini yang lama ya ini yang baru nah sekarang kita cek yang baru caranya seperti ini oh ini langsung hidup ya oke kita tetap untuk lampu rating tetap kita masukkan ya satu terus yang satunya ini kita tempelkan ke apa namanya ke kabel warna oranye yang warna oranye ini ya oke kabel warna oranye nah nah karena oranye itu adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak nah ketika kita apa ketika kita tekan di bagian saklar klaksonnya maka lampu rating ini kalau misalkan hidup berarti normal ya tidak ada masalah di jalur masanya karena di motor ini yang diputus itu adalah arus masanya mohon maaf sekali lagi bukan arus ya masanya ya atau groundnya ini dari bawah yang nempel ke bodi atau rangka motor ya oke kita tekan nah seperti ini oke dapat dipahami ya para brother jadi seperti itu nah berarti untuk tombol saklar klaksonnya itu bagus ya dan ini akinya lumayan agak suak ya jadi nggak bisa bunyi nah kalau misalkan sudah seperti ini ini pasti diakinkan klaksonnya pasti hidup karena ketika kita tekan di tombol saklar klakson ini itu oh masanya tersambung ya dan ini sengaja sudah saya di istilahnya dilangsungkan ya seperti ini oke dapat dipahami ya para brother semua sekarang kita akan coba untuk hidupkan dulu di motornya Oke para brother kita akan coba tekan ya ini motornya sambil hidupkan nah jadi harus seperti ini Oke dapat dipahami ya jadi seperti ini cara memperbaiki jalur klakson pada motor suju kismes sokun SP atau 125 dan suju kisah teriakyo apabila ada pertanyaan silahkan para brother dan mas bro semua tulis di kolom komentar atau dibawah desiripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858-634-91419 dan jangan lupa mohon ya para brother semua untuk bantu subscribe like dan koment nya semoga ilmunya bisa bermanfaat dan salam dari Siddiq Nurya Den Channel selamat menikmati